Banyak yayasan-yayasan yang meminta sumbangan, Mbak, ke aku. Terus yayasan seperti apa, Mbak, yang sebaiknya aku kasih sumbangan tersebut? Yang pertama kita harus ikhtiar mencari informasi apakah yayasan ini bisa dipertanggungjawabkan keaksahannya. Artinya bukan penipuan. Jadi kita nggak boleh rela untuk ditipu. Nah, kita diajarkan sabar tetapi kita bukan berarti untuk diperbolehkan ditipu. Nah, setelah ini selesai, sudah beres, kita tahu ya. Kita tinggal memberikan saja, nggak penting untuk siapanya. Yang penting adalah kualitas keikhlasan kita dalam memberikan sumbangan ini. Di situ nilai kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan kepada siapanya, namun bagaimana kualitas keikhlasan kita dalam melakukan.